Yoi Nah, jadi gue akan unboxing dan review Zedetto Spider-Man Black and Gold Suit Ini masih dalam plastik, dibuka dulu deh, biar lebih keliatan ya Ini dia Zedetto Spider-Man Black and Gold Suit dari film Spider-Man No Way Home Sebelumnya mengucapin terima kasih dulu buat Omotois yang sudah mengirimkan mainan ini Hingga gue bisa unboxing dan mencicipi mainan Black and Gold Suit dari Zedettois Jadi teman-teman yang abis nonton ini langsung keracunan atau sudah keracunan Bingung cari di mana, langsung aja cek Omotois di Tokopedia-nya Atau bisa cek link di deskripsi gue ya So, langsung aja kita lihat dari boxnya dulu guys Untuk kualitas boxnya Zedettois ini emang kelihatan banget eksklusifnya ya Padahal harganya under 300 ribu Ini gila banget sih Gue suka banget finishing foto Spider-Man-nya disini Yang glossy gitu ya Terus ada aksen-aksen Black and Gold-nya Kelihatan high-tech gitu Terus ada stiker Disney Ini menandakan kalau Zedettois ini bareng official merchandise dari Disney atau Marvel Di sisi sampingnya kanan-kiri sama ada nama karakter Spider-Man Black and Gold Suit Lalu di bagian belakangnya ini ada beberapa foto figur yang sudah diposokan Lalu ada icon warning disini dan beberapa details Semuanya bahasa Cina jadi gue gak terlalu ngerti guys Bukan gak terlalu ngerti, gak ngerti sama sekali malah Nah jadi itu dia boxnya emang eksklusif banget ya Dan yang bikin dia jadi primadona di banyak kolektor adalah Karena harganya yang sangat murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya Kacau sih So langsung aja kita lihat dalamnya Dan karena ini mainan baru You know what happen next Ini bentuknya Windows gini Sama kayak Iron Man ya Materials boxnya itu tebel banget Eksklusif banget Nah ini kelihatan bener-bener hitam doang ya Nah ini gue buka guys Seperti ini Ini aksesorisnya Nanti kita lihat lebih detail Dan baru dibuka ininya aja Baunya sudah cukup menusuk hidung ya Dicover sama plastik begini Dan ini dia figurnya Wow Wow Bismillahirrahmanirrahim Baunya cukup punya ciri khas Dan cukup kenceng Tapi gak terlalu bikin sakit hidung ya Beda sama mainan KW Mau coba hirup? Nih gue kasih nih Nih coba nih Enak kan baunya? Yaudah Langsung aja sekarang kita lihat mainan ini lebih detail Let's go! Yang pertama kita dapat stain base Dengan desain yang keren banget ini ya Kelihatan teman-teman Printannya juga lumayan tebel Dan HD pastinya bagus gitu ya Tulisan Spiderman way home Ini ada aksen-aksen black and gold suit Ini agak unik juga nih Biasanya kan transparan gitu ya Jadi Toys ngasih warnanya hitam total Seperti ini guys Tingkat seperti ini ya Tuh Jadi untuk stain base-nya juga berartikulasi yang lumayan banyak dan fleksibel Modelannya capit seperti ini Lalu ini dapat aksesoris favorit gue Dia ada glove atau gelang yang buatan Doctor Strange itu ya Gelang astralnya Kalian bisa lihat ini scope-nya Nice banget ya Asli gokil 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 Ini mau langsung gue coba masukin ke tangan deh Kayaknya tinggal dimasukin tangannya seperti ini Yuiiii ganteng banget Ganteng banget Yui guys ganteng banget ya Like it lot keren 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 Berikutnya dapat sepasang tangan merayap atau menempel di ding-ding ya teman-teman ya Lalu dapat sepasang tangan metal Atau sedang menembakkan web shooter-nya Dapat sepasang tangan metal lagi Tapi ini ada lubang di bagian dalam telapak tangannya guys Dapat sepasang efek web tapi berbeda tekstur ya Teman-teman bisa lihat yang satu ini lurus Yang satu lagi agak gridil ya Walaupun begitu desain scope-nya juga keren banget Gue suka bahannya ya Kelihatan transparan seperti ini Lalu dapat sepasang lagi yang lebih panjang Dengan jenis yang sama kayak tadi guys Yang satu agak gridil kayak gini Yang satu lurus Mantap Dan ini ada colokannya Berarti bisa dimasukin di tangan yang ada bolongannya tadi Seperti ini Nah kira-kira gini cara mainnya Nice Tapi untuk ZD Toys ini dia nggak ngeluarin web sarang laba-laba ya Dia ngeluarin air Kecipratan air ya Warnanya biru muda seperti ini Lalu dapat 3 efek astral ala Dr. Strange Ini ada 3 ukuran guys Ada 3 size Ini yang paling kecil Ada sculpt-nya gitu Nice banget Ini yang size sedang Teman-teman bisa lihat finishing painting-nya Ada glitter-glitter-nya gitu Terus sculpt-nya juga keren banget Kecil banget Lihat Dan yang paling besar segini Dengan sculpt maupun painting yang keren banget Yang terakhir dapat aksesoris Ini tembakan juga ya Tembakan Efek astral yang dikasih sama Dr. Strange Ini keluarnya bukan dari web shooter Tapi dari Ini nih Mantra-mantra-nya Dr. Strange ya Jadi ini ada lubangnya Bisa dimasukin aja langsung Nah jadinya kayak gini Nice ya Keren 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 Sekarang kita lihat dari detailnya guys Ini not bad sih untuk mainan Under 500 ribu Sculpt-nya nice banget Ini logonya juga cukup perfect Di tengah laba-labanya Ada sculpt lagi Kelihatan gak sih Tuh ya Nice banget Nice banget Ini sculpt kecil-kecilnya Yang kayak garis-garis komputer gitu Like it a lot Apalagi bagian tangannya ini Detailnya lihat Gokil abis ya Abis-abis Keren sekali Nice Really good Sampai kaki juga ada sculpt-scope seperti ini Cuman bagian emasnya ini emang dari atas tadi Kelihatan kayak banyak titik-titik Atau sedikit miss paint Ini juga ada miss paint Ya Kelihatan tuh Beda sama yang kiri Ya Tapi it's okay Masih bisa diabaikan Namun untuk telapak kaki ini Polosan aja guys Tidak ada sculpt apa-apa Sebelum gue lanjut ke artikulasi Ini ternyata ada satu miss Untuk figure yang gue pegang ini Di bagian bahunya Ternyata ini tidak bisa rapat Kayak di tangan kanannya Ini ada gap kayak gini guys Ini armor bahunya bisa Emang bisa geser-geser kayak gini nih Kanan-kirinya Tapi kalau yang tahan kanan Bisa gue balikin Tuh Yang kiri Gak bisa Mentok disini Mentok Ya mungkin emang harus Diambil angle-angle tertentu Seperti ini Atau dari arah sini Biar gak terlalu keliatan gapnya Nah sekarang gue mau coba artikulasi Dari kepala dulu Bisa 360 derajat Bisa nehi-nehi aca-aca Menengok ke atasnya segini Ke bawahnya segini Untuk tangan segini jauh Kanan-kirinya beda Mungkin ini pengaruh armor Bagian bahu tadi Yang agak berbeda juga ya Jadi yang kanan lebih rendah Daripada yang kiri Ada bicepsnya Siku-nya double joint Bagian tangannya bisa diputer Ke atas ke bawah sedikit aja Dan yang unik untuk mainan ZD Toys ini Ada di bagian torso dan pinggangnya Kalau kita lihat secara sekilas disini Kayak gak ada artikulasi gitu ya Tapi dia bisa ditarik Nah bisa dipanjangin kayak gini Fungsinya untuk ya membantu artikulasi pastinya Sebenernya kalau untuk di torso ini ZD Toys Iron Man juga kayak gitu Kalau gak salah ya Nah dia bisa membantu artikulasi Tapi kalau dilihat sekilas kayak gini Aneh ya Dia kayak pake kemben gitu Dan untuk artikulasinya juga Ternyata gak ngebantu banget Kedepannya segini Ke belakangnya juga segini aja Gak terlalu ngebantu banget sebenernya Paling ke kanan-kirinya emang agak lebih jauh Tapi cukup aneh ya Kelihatan belahannya Gitu Ya gue apresiasilah usahanya ZD Toys Cukup nice gitu ya Untuk kakinya bisa split segini jauh Berbeda dengan mainan Spiderman Lightning Bisa split sempurna ya Rata-rata ya Ini segini aja Ada artikulasi di pahaknya Bisa diputer sedikit Oh bisa 310 derajat Oke Menandang kedepannya segini Astaghfirullah Gukir patah Dan untuk ke belakangnya segini Lumayan lah Splitnya bisa sempurna ke depan belakang Bluetoothnya segini jauh Untuk kakinya dia bisa diputer Ke atas segini Ke bawahnya segini Dan ada artikulasi lagi di ujung kakinya Nah untuk artikulasi Sepertinya emang agak kurang oke Dibandingkan dengan Marvel Legends SIF atau Mavic Spiderman Tapi gue akan coba memaksimalkannya Gue pengen coba posein Apa ya Kayak lagi mendarat gitu deh Atau lagi crawling gitu teman-teman Yang pasti tangannya diganti dulu Beginilah kira-kira Ngeposeinnya Cukup sulit ya ternyata ya Dengan artikulasi yang terbatas Kalau udah masuk kamera Proporsinya cukup oke ya Gak terlalu kurus yang penting Dan ini perbandingan dengan Spiderman Black and Gold Suit Keluaran Marvel Legends Dan ESA Figuarts ZD Toys ini yang paling tinggi Karena dia emang skalanya Satu per sepuluh Secara detail Emang Paling detail Diantara yang lain adalah ZD Toys Kalau ESA Figuarts Maupun Marvel Legends itu Tangannya masih ada garis merah ya Kalau originalnya tuh Gak ada sama sekali Jadi ZD Toys Paling akurat lah Tapi semua emang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Kalau ZD Toys Kekurangannya ada di artikulasi Terus Finishing figure-nya Emang gak sebagus Kalau ESA Figuarts Kelebihannya ada di artikulasi Dan harganya yang lebih mahal Sedangkan kalau Marvel Legends Gue suka postur badannya yang cukup proporsional ya Dan kayaknya Marvel Legends pengen gue jual murah deh nih 250 ribu Kalau ada yang mau Langsung aja komen di bawah Atau DM Instagram At Agam Dadam Jangan lupa di follow juga ya Pokoknya siapa cepat dia dapat Insya Allah paling murah Di antara harga-harga di marketplace Temen-temen bisa cek sendiri ya Sekali lagi 250 ribu Ini masih ada boxnya Kayaknya sih aksesoris lengkap Yaudah langsung aja disikat Dan ini perbandingan dengan Mike Ferron The Batman Dan ZD Toys Iron Man Mark I Dan ini perbandingan yang ditunggu-tunggu dengan SIFIGURTS single-seo kamerader Bang Dicate Dan SIFIGURTS Bang Tony Waduh Spider-Man udah tinggi banget Perasaan terakhir ketemu masih segini dah GTV ini gelangnya kayak emak-emak nih Mas mau gini Eh ngapain lu Woi Gue kenapa jadi kecil gini Balikin lagi dong Woi Bang Tony tolong kenapa So guys itu tadi Unboxing dan review ZD Toys Black and Gold Suit Dari film Spider-Man No Way Home Jadi gimana menurut kalian Figur ini Bagus gak? Bagus gak? Kalau gue sih Dengan segala kekurangannya Mainan ini masih bisa Worth it Dapat nilai 7 7 pass dari gue Kalau skor dari kalian berapa? Langsung aja Comment di bawah Jangan lupa di like, share, dan subscribe Channel Agam Radam Share terus ke temen-temen kalian Dan biar temen-temen kalian ikut terinfo dan keracunan juga Kalau ada mainan Spider-Man Keluaran siri Toys yang keren dan super murah ini guys Semoga review kali ini bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan temen-temen Kalau mau koleksi mainan ini Atau sekedar menikmati ke detailnya saja Tidak apa-apa Sampai ketemu di video berikutnya Bang Agam pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih.